Hai Assalamualaikum hari ini saya mau masak telur untuk bahan yang sudah saya siapkan disini saya ada lima putih telur nah ini teman-teman kalau teman-teman suka makan telur ya silahkan menggunakan lebih kita siap masak telurnya dulu nah ini siapkan air secukupnya lalu tambahkan setengah sendok teh garam ya seperti ini ini fungsinya biar nanti telur mudah untuk dibukakan lalu masukkan telur satu persatu ya kalau sekalian dimasukkan takutnya nanti pecah telur sudah masuk semua ya teman-teman ini saya menggunakan air dingin masukin telur ya gunakan api sedang cenderung kecil lalu tutup sedikit seperti ini dan biarkan setelah air mendidih nanti ya masak kurang lebih 10 menit dan habis itu diangkat lalu untuk bumbunya ya teman-teman di sini saya tambahkan dengan seperempat biji bawang bombay nah ini bawang bombay jangan lupa dicuci bersih ya dan dipotong-potong nah sini saya botongnya seperti ini saja lalu tambahkan cabai hijau besar ya nah ini jangan lupa dicuci bersih dan ini saya potong serang-serang ya seperti ini lalu saya tambahkan dengan cabai merah besar jangan lupa cuci bersih dan potong-potong lalu tambahkan dua iris atau dua potong jahe kita potong-potong seperti kurang api saja tambahkan satu putih bawang merah jangan lupa cuci bersih ya dan ini saya potong-potong saja lalu tambahkan dua sim bawang putih jangan lupa cuci bersih ya dan ini juga saya potong-potong lalu ini ya teman-teman tambahkan dua biji cabai rawit karena ini saya mau pedas ya dan kita potong-potong lalu ini ya teman-teman tambahkan dua biji cabai rawit karena ini saya mau pedas ya dan saya dan untuk cabai rawitnya jangan lupa cuci bersih lalu kita potong-potong saja kalau teman-teman untuk bumbunya tidak suka dipotong-potong seperti ini ya atau diiris-iris boleh menggunakan boleh diulek ya tentunya itu akan lebih enak lalu di satu mangkuk siapkan untuk bumbunya tambahkan setengah sendok makan saus tiram satu sendok teh gula sedikit merija bubuk atau seperempat sendok teh saja kemudian tambahkan dua sendok makan kecap asin kalau tidak suka kecap asin boleh diganti dengan garam satu sendok teh minyak wijen setengah sendok teh tepung kanji boleh tepung maizena kemudian tambahkan kurang lebih 100 ml air sambil ditambahkan air kita aduk merata ya Nah ini siap untuk bumbu kalau teman-teman bumbunya mau ditambahin dengan penyedap rasa atau kaldu bubuk silahkan ya tentunya itu akan lebih enak untuk tenurnya sudah matang ya teman-teman dan kita bukakan satu-satu ya ini kita bikin ini masih panas ya bukakan telur satu-satu ya sampai selesai nah ini masih bagus tidak itu ya tidak rusak kalau dibuka cuma ini panas ya teman-teman jadi harus pelan-pelan ya sudah selesai ya telurnya cantik banget kita belah seperti ini ya kita potong-potong seperti ini tapi jangan putus ya teman-teman nah seperti ini tiga bagian ya ini fungsinya biar bumbunya meresap ke dalam dan ini kita begini juga nah seperti ini ya nah seperti ini nah seperti ini teman-teman ini dan sebelahnya juga deh lakukan sampai habis ya dan kita siap masak panaskan sedikit minyak dan masukkan ini ya telur harus hati-hati gunakan api kecil saja ya dan goreng pelan-pelan diguling-gulingkan ini tidak usah takut kalau meledak ya karena sudah digaris-garis goreng telur sudah kurang lebih ya kemudian kita angkat saja lalu sisakan sedikit minyak tumis bawang putih bawang merah dan jahe tumis bau harum lalu masukkan ini ya bawang bombay tumis hingga layu lalu masukkan cabai besar sekalian masukkan cabai rawit tumis layu lalu masukkan telur masukkan bumbu baunya pedis banget ini diaduk-aduk rata dan jangan lupa tes rasa ya apa yang kurang bumbunya silahkan ditambahkan mungkin teman-teman mau menambahkan kalung buku atau peningkat rasa silahkan ya dan ini diaduk-aduk saja hingga agak mengental setelah semuanya sudah oke rasa pun sudah pas kemudian masukkan dalam bawang diaduk merata kemudian siap untuk diangkat baunya harum banget dan pedes banget itu tadi bagaimana cara masaknya mudah saja simpel saja jadinya seperti ini resep ini ya teman-teman telur ya telur dimasak di bumbu dengan saus tiram dan tentunya ini pedas ya dan resep ini tentunya disukai keluarga ya anak-anak pastinya kurang suka karena ini pedas kalau masakin untuk anak-anak silahkan di skip saja ya untuk cabai-cabainya wah ini menurut saya pedas banget dan tentunya enak banget teman-teman ini sangat menggoda selera untuk makan ya nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati